Intro Warga seluruh Indonesia yang bisa mengunjungi tempat ini kalau memang bisa diizinkan karena disini terdapat banyak temuhan-temuhan dari berbagai Nusantara Terima kasih atas dukungannya kepada kami Tonton terus channel kami, Mumu Muhari Jangan lupa like, share, dan subscribe kepada seluruh warga baik seluruh Nusantara Assalamualaikum Pak Bisa warga Bogor Saat ini saya ada di sekitaran Jalan Juanda Saya mau review ke Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia Tidak disangka Ternyata disini ada Pemampaatan tumbuhan dari beberapa suku di Indonesia Jadi nanti di pepohonan yang ada di Kebun Raya itu Banyak ragamnya dari seluruh Indonesia Pemampaatannya dan lainnya ada di dalam ini Nanti kita akan masuk ke dalam Oke, bisa silahkan terus Tonton terus Terima kasih Baik, berusaha kita masuk ke Museum Herbarium Bogor Seperti yang tadi saya katakan Ada pemampaatan tumbuhan ya di dalam Ini ada ruang pamer Munah Israel Museum Nasional Sejarah Indonesia Ya, bisa pemiksa dibaca Kita masuk ke ruang pamer Ada jenis tumbuhan Eropa ini Nah, ini karamon hayati ya Ada Tungguan cengkeh Rada Kayu manis Nanti pemiksa bisa mengunjungi Dari kelasnya ke Museum ini Kita berlanjut ke Nah, ada hal lainnya Dunia Dunia ini ya Ceritakan dari masa Pada pengamping Pahaya keunial Masa Sepanyol Ini kebun raya ya Kebun raya pada masa Sejarah dulu ini ya Kebun raya Bogor Kita lihat Sejarah kebun raya Bogor Baik, kita langsung melanjutkan perjalanan Ke topoh-topoh yang berpengaruh Dalam pendirian Dan perkembangan kebun raya Bogor Baik, kita langsung ke Fokus Kita berada di gedung Museum ini Muna Saint Museum Nasional Sejarah Indonesia Asal usuhnya Ini Pohon Melati Mawar Baik saja Selanjutnya Kita akan Ke jejak para perintis Bukun raya Bogor Pada masa Awang Lupa kalahnya Banyak foto-fotonya Ini lihat Ada perahu Bukun raya Bogor Ini yang terdapat di dalam museum ini ya Ini ada Ini ada Maluku Ini ada Sunda Kecil Ini dari Sulawesi Kalimantan Ini pohon-pohon yang ada di Kebun raya Disegurkan pohon-pohon seperti ini ya Kasiat dan remahatannya Tertulis di sini Ini dari Sumatera Kita menuju ke sejarah Rempah-rempah Rempah Lebih banyak tulisannya nih Bisa dibaca Komisar Komisar mudah-mudahan pemerintah bisa dapat berkunjung ke tempat ini kalau ada persyaratannya mudah-mudahan masa pandemi melewati kita sehingga kita bisa berkunjung ya ini ada bahan obat dan rempah luas sekali ya tempatnya selamat menikmati pemisah ini ada bunga bangkai yang terkenal di Bogor ya yang tumbuh terkadang bunga bangkai ini bunga rakyat pertama kali dibunuhkan oleh Gardo Bekali dan dari Italia dan bunga raplesja pemisah baik kita ke museum di dalam berburu merah ini peradaban di zaman batu ya ini penemuan api ya sejarah penemuan api baik pemisah sampai sini dulu kita memasuki kawasan museum ini karena tidak bisa kami meliput keseluruhan karena masih panjang mudah-mudahan Bapak pemirsa warga seluruh Indonesia yang bisa memenjungi tempat ini kalau memang bisa diizinkan karena disini terdapat banyak tumbuhan-tumbuhan dari berbagai Nusantara ya terima kasih atas dukungannya kepada kami tonton terus channel kami umum-umum hari jangan lupa like share dan subscribe kepada seluruh warga baik seluruh ibu santara atas persatiannya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati